Bang, kalau ada seseorang merusak rumah tangga saya, apakah bisa dilaporkan ke polisi? Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, tanya, ini perkara kemana saya hubungi abang? Maksudnya? Perkara apa? Mungkin dia punya perkara Terus mau menghubungi? Mungkin mau pakai jasa sampean mungkin Bisa langsung komen kan bisa, Faisal Kita kan memang mempersilahkan untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan hukum Bisa langsung komen di bawah Di bawah ini atau di bawah itu? Di bawah Youtube Jadi harus jelas, Faisal Tapi kalau misalnya ada orang ingin memakai jasa abang gimana ya? Ya ini kan Ada ini ya? Gak usah di... Ini kan nanti Apa namanya Kita kan gak elok untuk Menyampaikan itu Tapi yang jelas Bahwa kemudian jika Sebatas konsultasi Itu oke, datang aja langsung ke kantor kami Gimana, Faisal? Di Suliano S.H.N Suliano S.H.N Partner Partner Perumahan Green Park Batu Siap, Faisal Ini pertanyaan terakhir, Bang? Boleh Sebentar, saya mau merokok dulu ya Karena ini terakhir kan Saya itu kalau tidak ada rokok, Faisal Itu gak lancar, Faisal Berbeda Sedikit serak ya Kalau jendengan kan memang bukan perokok Jadi, kalau ada rokok ataupun tidak Tidak ada, tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Apakah bisa dilaporkan ke polisi Rumah tangga ini kan banyak ya Bisa rumah yang ada tangganya Bisa tangga yang ada rumahnya Bisa tangga yang ada di rumah Oh Bukan tangga ada rumahnya ya Bisa tangga yang ada di rumah Terus Bisa rumah yang ada tangganya Bisa rumah yang ada tangganya Atau bisa rumah tangga dalam hal keluarga Dalam hal keluarga Betul juga itu sebenarnya Logik kamu itu masuk Karena gini, jangan sampai kita memberikan satu jawaban yang ternyata jawaban itu bukan yang dimaksud oleh si penanya Jadi kita harus kelirkan dulu persoalannya, kelirkan dulu pertanyaannya Apa ini yang dimaksud? Kita kupas satu persatu aja Faisal Karena berbeda pertanyaan, berbeda pula jawaban Tentu kalau yang dipertanyakan adalah mengenai tangga yang ada di rumah lalu dirusak Itu jawabannya berbeda dengan rumah yang ada tangganya dirusak Tapi kalau yang ditanyakan adalah rumah tangga dalam satu kalimat yang berkonotasi pada hubungan keluarga, suami istri Maka juga berbeda jawabannya Dan kali ini kita asumsikan aja yang dimaksud oleh si penanya itu adalah keluarga Artinya suami istri Oke, kalau suami istri gini Pertanyaan yang prinsip adalah bagaimana cara si pelaku ini merusak rumah tangga itu Karena banyak aspek gitu, banyak cara untuk merusak hubungan orang dalam kaitan rumah tangga Salah satunya si pelaku ini menggunakan hasutan Atau fitnah Atau mencemarkan nama baik Contohnya begini Ini baratnya saja kamu cewek aku cowok Tapi jangan diartikan kita ini Anu Sal? Ya, betul Ini kan contoh Ini contoh Saya juga tidak ingin Enggak, masalahnya kita kan berdua terus, Sal Nanti dipikir kita ini kelainan ini Ini kan cuma sebatas contoh Betul Bilang dulu, Sal Tekankan, Sal Ini sebatas contoh Ini sebatas contoh ya Jangan ditiru, teman-teman Jadi ditiru lah Faisal sebagai istri saya Lalu ada datang orang pihak ketiga ini Mempengaruhi si Faisal sebagai istri Mengasut lah Mengasut lah Mengatakan kalau dia buruk, jelek Buruk, jelek dan segala macam Yang nanti masuk pada wilayah fitnah Sementara aku sendiri tidak melakukan apa-apa Nah, dengan hadirnya orang ketiga ini yang mengatakan seperti itu Melakukan penghasutan, fitnah gitu Lalu ada perubahan secara psikologis Perubahan sikap di keluarga kita ini Akhirnya kita bertengkar Terus terjadilah sampai kemudian kita Bercerai Bercerai atau tidak harmonis lah katakan Walaupun tidak bercerai Nah, kalau yang dimaksud merusak itu dengan cara seperti itu Tentu dia bisa masuk dalam kategori Pencemaran nama baik atau fitnah Itulah yang kemudian dirumuskan di dalam pasal 3.10 Tentang pencemaran nama baik atau fitnah Di dalam pasal 3.11 Kitab Undang-Undang Hukum di Dana Nah, itu lain soal ya Lain soal Kalau yang dimaksud Ini contoh yang kedua Kalau yang dimaksud kemudian dalam hal kaitan merusak rumah tangga itu dilakukan dengan cara Berselingkuh gitu Kalau berselingkuh sendiri tidak ada aturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Misalnya, Faisal sebagai istri saya Lalu Faisal berselingkuh dengan pihak ketiga Lalu saya mengetahui perbuatan itu Otomatis ini kan akan merusak rumah tangga kita Sebagai suami istri Keharmonisan tidak akan lagi kita temukan Pertengkaran akan sering terjadi di dalam rumah tangga Karena perbuatan tadi itu Otomatis dengan tindakan yang seperti ini Faisal Saya punya hak untuk melakukan laporan polisi Tentang perzinahan Tapi perselingkuhan tadi itu memang sudah menjurus ke perzinahan Faisal Bukan hanya sebatas berselingkuh Karena kalau cuma sebatas berselingkuh Itu tidak dapat dipidana Nah, kenapa demikian? Karena undang-undangnya memang mengatur tentang perzinahan Bukan perselingkuhan Jadi, dilihat konteksnya seperti apa Caranya seperti apa Dalam hal melakukan pengerusakan hubungan orang itu Kalau kemudian yang dilakukan dengan cara memfitnah Seperti apa yang saya katakan tadi Tapi kalau dilakukan dengan cara berselingkuh yang menjurus pada perzinahan Ya, pasalnya lain Yaitu tentang perzinahan Kembali lagi memang harus melihat koronologi secara lengkap Betul Tapi pada intinya Dua-duanya itu bisa dilaporkan Laporkan Ke polisi Ke pidana Oke, segitu aja mas ya Pertanyaannya dari netizen-netizen ini Siap Mungkin kita bisa lanjut di lain kesempatan Mungkin kita ke depan juga akan membahas terkait pidana Eh, perdata Ini kan kita sudah banyak sekali kita membahas Walaupun ada sih perdatanya Cuma kan kita nggak terlalu Apa nanya Explicit gitu Nggak terlalu mendetail gitu ya kan Kita hanya bahas secara sekilas-sekilas Karena tujuan kita itu sebenarnya gini, Faisal Kita ini tidak akan terlalu membahas secara teoritis Yang mendalam gitu Tujuan kita adalah supaya penjelasan kita itu bisa diterima oleh semua kalangan Oleh semua lini gitu Tidak hanya oleh mahasiswa atau orang-orang yang mungkin Berada di dunia hukum Berada di dunia hukum, tidak Tapi semua kalangan kita berharap bisa memahami apa yang sudah kita bahas ini Faisal Sehingga kita harus memilih kata-kata yang tepat Kata-kata yang mudah dipahami Yang juga tidak terlalu teoritis gitu ya kan Yang penting apa yang kita sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik Jadi pada intinya kita memang ingin membelikan pelajaran atau pendidikan kepada teman-teman atau netizen Tentang hukum sendiri Namun yang dapat dipahami masyarakat yang berada di luar hukum Di luar hukum Yang pada intinya kan ini Sal Konten ini memang konten edukasi Jadi apa namanya Tujuan kita Kita membuat kayak gini Sedari awal kan memang Bagaimana semua masyarakat Indonesia Tanpa terkecuali Bisa melek hukum Ya kita ini tidak dalam Kategori Atau dalam pengertian yang Ingin mengajarkan kepada ini Kita sharing aja gitu Karena tentu keilmuan saya juga Sama-sama juga Tidak ada apa-apanya dibanding dengan Master-master di luar sana Tapi ya Kan tidak ada salahnya Kalau kita punya sedikit ilmu ini Kemudian kita Apa namanya Salurkan ya Untuk kemudian Bertujuan itu tadi Supaya masyarakat kita ini Semuanya melek hukum Tidak lagi Mudah dibohongi oleh Oknum-oknum penegak hukum Atau Oknum yang lainnya Agar masyarakat terhindar dari Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Yang memputar balikan fakta Yang menguntungkan dirinya sendiri Siap Faisal? Kita tutup sejabang ya Terima kasih teman-teman Rekan-rekan Sobat Faktor College Channel Sampai jumpa lagi di Video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih